Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia berhasil menerbangkan pesawat komersial penumpang menggunakan bahan bakar yang dicampur dengan minyak sawit akhir Oktober kemarin. Penerbangan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia dalam mendorong penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel secara lebih luas untuk mengurangi impor bahan bakar. Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia, pesawat Boeing 737-800NG, membawa lebih dari 100 penumpang dari Jakarta ke Solo yang berjarak sekitar 650 km pada 27 Oktober 2023. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia dengan PT Pertamina Persero telah merampungkan rangkaian uji coba bioaftur yang termasuk dalam klasifikasi Sustainable Aviation Fuel atau SAF berbasis bahan bakar nabati yang memiliki kandungan minyak inti kelapa sawit pada pesawat penerbangan komersial. Dan untuk membahas penerbangan komersial, penumpang perdana maskapai Garuda Indonesia dengan menggunakan bahan bakar campuran minyak sawit sekaligus penggunaan bioaftur. Palm Kernel Oil ini menjadi yang pertama di dunia. Sudah ada Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Selamat siang Pak Irfan. Berapa lama proses persiapan atau percobaan untuk memantapkan penerbangan dengan bioaftur ini? Ya, selamat siang. Jadi, seringkir saya ingin sampaikan bahwa ini proses yang sudah kita lakukan hampir sekitar 4 bulanan dimulai dari awal bulan Juli ya. Uji coba yang kita lakukan terhadap biofuel ini, baik itu uji laboratorium, uji coba di engine dalam kondisi engine tersebut tidak tersambung dengan pesawat. Kemudian juga pada awal bulan September kita melakukan flight test. Flight test ini adalah menggunakan pesawat Garuda, melakukan penerbangan tanpa pengumpang di area penerbangan di area Jawa Barat dan itu juga berhasil sehingga Alhamdulillah pada kemarin kita melaksanakan uji coba penerbangan pada 27 Oktober sebagai sebuah penerbangan komersial. Dan seperti kita duga atau kita perkirakan penerbangan ini berlangsung dengan aman-nyaman, tidak ada perbedaan antara biofuel yang kita gunakan maupun after yang biasanya selama ini kita gunakan. Tapi sebenarnya ini sudah dilakukan upaya uji coba dan testing itu dari mulai tahun 2021. Dan ini pernah diuji coba di pesawat milik PT di Gantara Indonesia dan juga berhasil dengan sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya Pak Irfan, kalau dari sisi Garuda Indonesia, apakah nantinya penerbangan biofuel ini akan diperbanyak dan berapa rute targetnya? Ya jadi begini, sebagai bagian dari komunitas penerbangan dunia, kami juga menyatakan komitmen kita untuk berpartisipasi, membangun sistem penerbangan yang lebih sehat, lebih sustain di masa mendatang. Dan target kami seluruh industri penerbangan di dunia ini 2050, jadi jauh lebih awal 10 tahun dibandingkan target pemerintah. Nah untuk mencapai kesitu, tentu saja banyak hal yang perlu dilakukan dan salah satu yang memang jadi fokus kita bersama adalah SAF. Dan kita bekerjasama dengan Pertamina, karena Pertamina adalah provider fuel utama kita atau satu-satunya kita. Alhamdulillah, Pertamina juga berkomitmen penuh untuk menciptakan after ini yang berbasis biofuel. Nah ke depan tentu saja ada masih banyak hal yang kita perlu diskusikan dengan seluruh pihak. Yang pertama tentu saja kapasitas produksi. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan harga bioavto atau biofuel ini dibandingkan dengan after biasa. Apakah ada peningkatan dan sebagainya. Dan apakah kita tentu saja ingin bicara juga lebih mendalam dengan kementerian SDM. Bagaimana pemerintah juga bisa terlibat aktif di dalam proses bersama-sama kita mengembangkan. Bila seluruhnya bisa dilakukan, tentu saja kita akan memperbanyak penebangan berbasis bioavto ini untuk penebangan-penebangan domestik maupun internasional kita. Berarti ini nanti artinya akan ada perbedaan harga Pak untuk pesawat dengan bioavto dan pesawat dengan bahan bakar lain? Tentu saja kita tidak berharap bahwa ini punya implikasi ke para penumpang ya. Tetapi saya tidak ingin menyampaikan sesuatu terlalu dini. Tetapi ini adalah komitmen kami sebagai sebuah maskapai yang penuh terhadap isu lingkungan. Dan kita tentu saja akan terus mendorong upaya penggunaan bioavto ini sebanyak-banyaknya di penebangan Garuda. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kami. Dan tentu saja hal-hal teknis tentu kita akan pertimbangkan persoalan bahwa kemudian itu punya implikasi ke agak penebangan. Nah, kita tentu saja berharap itu tidak akan terjadi karena ini bukan merupakan sebuah isu yang kita dengan mudah kita lemparkan ke para penumpang ini. Komitmen kami dengan para stakeholder untuk memastikan bahwa penebangan Garuda itu semaksimal mungkin menggunakan bioavto. Ya Pak Irfan, ke depannya apa lagi yang akan dilakukan oleh Garuda Indonesia untuk mendorong pengurangan emisi di sektor penerbangan? Ya, jadi SAF atau fuel berbasis bioavto ini adalah bagian dari beberapa inisiatif yang kita lakukan untuk mengurangi emisi karbon. Jadi tentu saja di dalam internal kita kita juga akan terus melakukan inisiatif-inisiatif yang mengurangi penggunaan fuel berbasis non-bio. Dan ini kita juga ada banyak inisiatif internal kita lakukan dan di penebangan Garuda kemarin yang menggunakan bioavto ini kita juga mulai memperkenalkan penggunaan peralatan-peralatan makan yang berbasis dari kayu lah istilahnya yang memastikan bahwa ini semakin ramah lingkungan apa yang ada di dalam garunan. Belum semuanya tapi pelan-pelan kita akan terus melakukan inisiatif terhadap itu sedemikian rupa sehingga kita bisa mempercepat dan memaksimalkan upaya kita terhadap lingkungan. Baik terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Irvan Setia Putra Direktur Utama Garuda Indonesia selamat kembali beraktifitas.